Gejala Penyakit Tipes Yang Harus Diwaspadai Tipes atau demomtivoid adalah salah satu penyakit yang cukup sering dialami orang Indonesia. Penyakit ini bisa menyerang anak-anak maupun orang dewasa. Sebelum terkena penyakit ini, biasanya si penderita mengalami beberapa gejala terlebih dahulu. Penyakit tipes disebabkan oleh bakteri Salmonella TP. Bakteri tersebut biasanya ada di dalam air yang terkontaminasi dengan fesis dan bisa menempel pada makanan atau minuman yang Anda konsumsi. Apabila Anda kerap jajan sembarangan ketika daya tahan tubuh sedang menurun, Anda terancam terkena gejala tipes. Selain Anda mengonsumsi makanan yang terkontaminasi tersebut, bakteri kemudian masuk ke dalam aliran darah dan dibawa oleh sel darah putih ke hati, limpa, serta sum-sum tulang. Setelah itu, bakteri akan berkembang biak pada organ-organ tersebut dan masuk kembali ke aliran darah. Ketika bakteri Salmonella TP menyerang aliran darah, Anda mulai mengalami gejala tipes. Tanpa disadari, si penderita kerap menyepelekan gejala tipes yang berisiko memperparah kondisi tubuhnya. Lantas apa saja gejala tipes yang harus diwaspadai? Yang pertama, demam. Gejala tipes yang paling sering terjadi adalah demam. Gejala ini merupakan hasil dari proses peradangan dalam tubuh yang dipicu kerja sistem imun saat melawan infeksi bakteri Salmonella TP. Demam akibat tipes biasanya akan meningkat secara bertahap setiap harinya dan bisa mencapai 35 derajat hingga 40 derajat Celcius. 2. Mudah berkeringat Ketika Anda demam, suhu tubuh akan meningkat sehingga Anda merasa panas. Kemudian si penderita akan mudah berkeringat meski sedang tidak bergerak aktif. Untuk mengeluarkan panas dari dalam tubuh, otak otomatis akan memerintahkan kelenjar keringat untuk mengeluarkan cairan melalui pori-pori kulit. Keringat itu berfungsi mengembalikan tubuh Anda ke suhu normalnya. 3. Tubuh mudah lemas Bagi seseorang yang terserang gejala tipes, biasanya tubuh sering lemas dan tidak berenergi. Hal ini dikarenakan gejala tipes yang berupa diare akan membuat tubuh terus membuang banyak cadangan cairan dan elektrolitnya lewat vese serta keringat. Padahal cairan elektrolit berfungsi membantu otot supaya bekerja dan berkontraksi dengan baik. Maka tak heran jika tubuh Anda akan terasa lebih lemas, lesu, dan tidak bertenaga. 4. Gangguan pencernaan Pada dasarnya, tipes adalah penyakit infeksi yang menyerang pencernaan, terutama usus. Biasanya salah satu gejala yang umum terjadi adalah gangguan pencernaan, baik itu diare ataupun sembelit. Usus yang terinfeksi bakteri tidak mampu mencerna makanan dengan baik, sehingga membuat proses penyerapan air ikut terganggu. 5. Sakit perut Gejala tipes yang menyerang perut juga masih berkaitan dengan diare. Sakit perut akibat virus salmonella tipi memang sering dibarengi gejala diare. Selama infeksi masih menyerang sistem pencernaan, perut akan terasa sakit. Sistem pencernaan akan meminta bantuan otak untuk memicu otot usus berkontraksi, supaya vesis dapat segera dikeluarkan. 6. Kurang nafsu makan Salah satu gejala tipes yang lainnya adalah menurunnya nafsu makan. Gejala ini merupakan bentuk respon tubuh saat sistem imun melawan bakteri penyebab infeksi. Akibatnya otak melepaskan zat-zat peradangan yang memberikan singa ke sistem serap pusat untuk memicu pelepasan leptin. Leptin adalah salah satu jenis hormon yang dapat menekan nafsu makan. Di sisi lain, gejala tipes berupa diare juga membuat pencernaan sulit mencerna makanan, sehingga Anda akan cenderung malas makan. 7. Sakit kepala Sakit kepala merupakan gejala tipes yang biasanya terjadi disertai dengan demam. Demam menjadi pertanda bahwa tubuh tengah kesulitan mengatur suhu tubuh. Oleh karena itu, demam dapat memicu pelepasan zat-zat kimia peradangan yang dapat memicu sakit kepala. Terima kasih telah menonton!